Intro Pernahalkan nama saya Prahana Mahawan Putra, owner dari Kebun Senja. Saya berumur 33 tahun, alamat usaha saya di Terumahan Graves U Residence, Blok E M4, Keluransu Gede, Pugur Barat. Kebun Senja bergerak di bidang pertanian, jadi Kebun Senja menyediakan peralatan sarana dan produksi pertanian seperti kukul, megatanam, pot, dan lain sebagainya. Kebun Senja kami awali dari tahun 2018, sebenarnya ini adalah mimpi saya yang sebenarnya yang tidak direncanakan juga, dulu saya adalah karyawan, kemudian saya memutuskan untuk membuka usaha, dan saya resign. Saya memulai usaha ini dengan istri saya, jadi berdua dengan istri saya, kemudian kita juga cari bareng produk yang mau kita jual apa, pengennya dari awal seperti pertanian, Cuma kita mulainya dari mana itu juga tidak tahu. Kemudian kita terinspirasi dari salah satu berdegang online juga di Instagram, aku dari Jogja, itu jual pot lukis, jadi pot anak-anak yang dilukis. Nah itu motifnya banyak, dan bagus-bagus menurut kita bagus-bagus. Kita pengen duplikasi itu, kebetulan di Bogor waktu itu belum ada. Kemudian kita coba, dan ternyata susah, jadi kita tidak ada yang jago gambar. Akhirnya kita putuskan jual yang polos, jadi kita jual yang polos semuanya. Kebutusnya memberikan garansi, jadi karena fokus kita di online, dan barang yang kita kirim adalah pecah belah, maka kita berikan garansi. Kalau produk itu pecah, dinyat, ketika sampai di konsumen, nah itu kita ganti, kita ganti, kita kirimkan lagi atau kita ganti uangnya. Strategi marketing kita, awalnya kita tidak punya strategi apa-apa, yang penting upload produk di marketplace, di tiga marketplace saja utamanya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu secara otomatis pasti ada yang beli, tapi lama-kelamaan karena saingan semakin banyak, akhirnya kita harus pasang ads di marketplace. Omset kebun senja dari penjualan online dan offline, kekisaran 30-40 juta per bulan. Untuk kedepannya, kebun senja akan lebih fokus ke souvenir dan hampers, karena melihat dari trendnya, pot tanah liat ini sudah mulai turun, jadi kita harus, kami harus cari alternatif lain selain pot tanah liat. Kami akan fokus ke hampers, kemudian seperti sarana produksi peranian yang lain, itu juga tetap kami jual itu, tapi tidak fokus ke situ. Sarannya untuk anak muda yang biar, yang penting mulai aja dulu, jadi mulai aja dulu, yang penting jualan apa aja dulu ya, nanti kalian akan tahu problemnya apa, kemudian susah jualan sesuatu, nanti bisa, jadi ganti-ganti produk is okay, jadi misalnya susah jualan A, kita bisa ganti B, sampai ketemu nanti, pasti akan ketemu polanya, nanti pokoknya, pokoknya nanti akan tahu, mesti ngapain, awal-awal emang belum tahu, mau ngapain, emang karena belum coba, kita nggak tahu kalau belum coba, selamat menikmati. Selamat menikmati.